Dan Pemirsa Pesawat Seribu JR Jakarta Pontianak dikabarkan hilang kontak di sekitar Pulau Al-Laki dan Pulau Sancang, Pulau Seribu Jakarta Utara. Pesawat hilang kontak sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Dan Pemirsa kami akan terhubung dengan rekan kami, Hasbi Allah, yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hasbi, saat ini Kementerian Perhubungan dikatakan membuka posko di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Seperti apa kondisi terakhir di sana? Sudah adakah keluarga dari penumpang Seribu JR SJ 182 yang datang ke sana? Ya baik Anissa, sejauh ini kami berada di Terminal 2 D kedatangan, di mana saat ini memang masih belum ada keluarga dari korban yang datang ke Terminal 2 ini atau ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan juga namun tadi kami sudah mendapatkan informasi terbaru bahwa Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sudah datang ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian disusul dengan Kepala Basarnas yang juga sedang dalam perjalanan. Kami juga mesti menunggu apakah nanti akan ada statement resmi dari pihak Sriwijaya Air. Kami sejauh ini belum bisa masuk ke dalam area posko yang terletak di dalam, di belakang saya. Saat ini masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan juga oleh TNI. Dan dapat kami informasikan memang dari beberapa data yang kami himpun bahwa sudah ditemukan puingan-puingan ataupun juga serpian-serpian dari pesawat Sriwijaya Air, Boeing 737-500, nomor penerbangan SJ 182, tujuan Jakarta Pontianak, namun hingga sejauh ini tentu belum ada konfirmasi secara resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait dengan hilang kontaknya dan terjatuhnya pesawat Boeing 737-500 ini. Kemudian hingga sejauh ini tentu kami menunggu keluarga korban yang tentu apakah nanti akan datang. Di sini sama sekali belum terlihat satupun keluarga korban yang masuk ke posko. Dan nantinya di posko ini akan dicatat jika memang ada keluarga korban yang datang, akan di list apakah memang sesuai dengan nama-nama yang ada di pesawat Boeing 737-500 jurusan Pontianak ini. Dan penumpangnya terkonfirmasi ada sekitar 59 orang, dan dewasa ada sekitar 53 orang, anak-anak ada sekitar 5 orang, bayi ada sekitar 1 orang, awak kabin ada 2 orang pilot, 4 orang kabin kru. Kemudian berangkat pada pukul 13.25 waktu Indonesia Bagian Barat, sempat delay 30 menit, kemudian lakukan boarding di jam 13.56, dan off block atau hilang sinyal pada 14.36 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan ditemukan serpian-serpiannya di Pulau Laki-Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Tentu kami nantinya akan mengupdate info-info terkini dan terbaru, dan juga kami masih menunggu apakah nanti akan ada pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait yang berwenang seperti Dinas Perhubungan, ataupun juga Kementerian Perhubungan maksud saya, dan juga pihak Basarnas dan tentu Sriwijaya Air sendiri. Anissa? Baik Hasbi, tadi Anda mengatakan bahwa pesawat ini sempat delay selama 30 menit di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah Anda mengetahui apa yang menjadi penyebab delay tersebut? Hasbi, Anda bisa mendengar saya? Hasbi? Hasbi, Anda bisa mendengar saya? Baik, Hasbi, tadi Anda menyebutkan bahwa sempat delay 30 menit sebelum akhirnya mengundara. Tidak ada keluarga yang datang, Anissa. Gimana, bagaimana? Ada keluarga datang? Ada keluarga beberapa yang datang. Baik, teman-teman. Ada satu orang perempuan dan empat orang laki-laki yang datang ke posko. Boleh di-follow kameranya, Hasbi? Nah, oke. Dan kami belum tahu nanti akan membicarakan apa di dalam. Karena kami sejauh ini belum bisa masuk, karena memang belum ada, masih ada penjagaan dari pihak kepolisian dan TNI. Baik, sejauh ini tadi Anda mengatakan bahwa pesawat ini sempat delay 30 menit sebelum akhirnya mengundara. Apakah Anda mengetahui apa penyebab delay 30 menit itu, Hasbi? Nah, sejauh ini tentunya kami masih menunggu statement resmi dari pihak Sriwijaya Air. Yang jelas kami mendapatkan informasi sebelumnya, bahwa schedule awal itu ada pukul 13.25 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian boarding pada pukul 13.56 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kehilangan kontak di jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, untuk penyebab delay-nya apakah Anda mengetahui? Apakah karena cuaca atau kendala teknis? Sejauh ini kami belum mengetahui. Karena dikabarkan juga di sini pesawat kehilangan kontak dan turun secara cepat dari ketinggian 10.000 kaki. Kemudian ke 6.000 kaki, lalu ke 250 kaki dan hilang kontak. Dan terkonfirmasi jatuh di sekitaran Pulau Seribu. Dan kami dari informasi-informasi yang kami himpun ini, kami juga masih menunggu pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan juga pihak Sriwijaya Air sendiri. Apakah memang benar-benar hal ini terjadi dan informasi-informasi yang tersebar ini sudah dipastikan A1. Baik, sudah terkonfirmasi bahwa pesawat hilang kontak. Kemudian bagaimana untuk posisi jatuhnya? Hasbi, apakah Anda sudah bisa mengonfirmasi dari Angkasa Pura ataupun dari otoritas di Bandara Soekarno-Hatta posisi jatuhnya pesawat? Ya, Nisa, sepertinya kami juga belum mendapatkan informasi terkait itu, karena saat ini Kementerian Perhubungan memang sudah datang, namun masih menunggu di OCC ataupun stasiun Bandara. Nanti bersamaan dengan Kepala Basarnas dan juga Kepala Sriwijaya Air akan menyampaikan bersama apa yang sebenarnya terjadi dan apakah memang benar terjatuh dan juga kehilangan kontak begitu. Baik, Hasbi, bisa Anda ceritakan saat ini Anda berada di pintu depan posko di Terminal 2. Posko dari Kementerian Perhubungan terkait dengan hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air ini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Bisa Anda gambarkan seperti apa suasana di sana? Kami pun akan membantu dengan visual di sini. Oke, baik. Anda bisa ceritakan bagaimana suasana di sana, Hasbi? Ya, Nisa saat ini kami berada di Terminal 2. D, di mana area kedatangan. Kemudian di sini memang disediakan posko oleh pihak Sriwijaya Air, di mana nantinya jika ada keluarga yang sekiranya merasa keluarganya menaiki pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya, nomor penerbangan SJ182, tujuan Jakarta Pontianak ini, maka bisa langsung ke dalam dan mengkonfirmasi ke petugas yang ada di dalam. Sejauh ini memang kami belum bisa mendekat dan juga menanyakan apapun, karena pihak kepolisian dan juga pihak TNI tidak memperbolehkan kami untuk mendekat sebelum nantinya Kementerian Perhubungan dan juga Kepala Basaras datang, begitu juga dengan pihak Sriwijaya Air. Baik, Hasbi, informasi atau data pelengkap apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga penumpang Sriwijaya Air SJ182 untuk bisa melapor di posko ini? Sejauh ini kami belum bisa dapat menanyakan kami, tapi melihat ada sekitar 5 orang, 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan datang ke dalam untuk menanyakan situasi bagaimana sebenarnya yang terjadi, apakah memang benar kecelakaan ini terjadi. Begitu juga dengan kami, menunggu apakah benar kecelakaan ini terjadi, karena memang belum ada konfirmasi secara langsung dari pihak Sriwijaya Air. Baik, Hasbi, tadi Anda mengatakan bahwa ada sejumlah orang yang diduga adalah keluarga dari penumpang Sriwijaya Air SJ182 ini yang masuk ke dalam posko ini. Bisa Anda ceritakan seperti apa, Hasbi? Ya sejauh ini mereka hanya datang dan masuk dan tidak mengatakan apapun kepada kami dan kami juga belum tahu apakah nantinya mereka akan menggali informasinya apakah memang benar-benar keluarga mereka yang ada di dalam pesawat tersebut. Begitu juga dengan kami, apakah memang benar-benar pesawat tersebut jatuh dan juga kehilangan kontak kami juga masih menunggu, Anissa. Apakah pihak Sriwijaya Air nantinya akan melakukan presk-konfres bersama Kepala Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan maksud saya dan juga Kepala Basarnas. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi telah datang ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Apakah ada informasi yang bisa Anda gali dari Menteri Perhubungan yang telah datang? Ya, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi memang sudah datang tadi pada pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat kemudian pergi ke OCC atau Stasiun Bandara nantinya akan menunggu terlebih dahulu Kepala Basarnas dan juga pihak Sriwijaya Air untuk mengonfirmasi semuanya dan juga akan melakukan sensi presk-konfres. Kami mendengar informasi dari beberapa petugas di sini kalau nantinya presk-konfres akan diselenggarakan di kedatangan 2D ini. Oke, di kedatangan 2D ya? Baik, ini Menteri Perhubungan masih ada di sana ya, Hasbi ya? Ya, masih sedang menunggu Kepala Basarnas dan juga pihak Sriwijaya Air Baik, Hasbi, bisa Anda ceritakan lagi bagaimana kondisi saat ini di Terminal 2 apakah penerbangan-penerbangan lainnya terganggu karena informasi hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air ini? Sejauh ini tidak ada gangguan dari penerbangan di sekitar karena kami sempat menanyakan beberapa penumpang di mana tempat atau lokasi berkumpulnya nanti keluarga korban ataupun kantor dari Sriwijaya Air namun mereka tidak tahu ada informasi ini yang mereka tahu mereka akan melakukan penerbangan ke tujuan mereka namun di sini saya konfirmasi sekali lagi tidak ada gangguan penerbangan apapun, Anissa Baik, terima kasih, Hasbi ya Allah kami masih akan terus menantikan informasi terkini dari Terminal 2D Bandara Sukarno-Hatta yang berdasarkan informasi dari Anda tadi bahwa Menteri Perhubungan Kepala Basarnas dan pihak dari Sriwijaya Air akan segera mengadakan konversi pers di kedatangan Terminal 2D Bandara Sukarno-Hatta sesegera mungkin. Baik, terima kasih, Hasbi Allah dan kami kembali lagi dengan konsultan penerbangan Pak Gery Sujatman Pak Gery masih tersambung dengan kami? tidak masih Pak Gery, baik. Kalau misalnya dilihat dari setiap kejadian pesawat yang jatuh pasti yang pertama kali berupaya dilakukan adalah evakuasi korban dan juga komunikasi dengan pihak keluarga sejauh ini yang sudah dilakukan dalam jangka waktu tadi hilang kontak 14.40 hingga saat ini pukul 18.45 waktu Indonesia Barat apa langkah pertama yang harus dilakukan Pak? langkah pertama adalah mencari mencoba mengkonfirmasi itu pesawat lagi ada di mana jadi dari pukul 14.40 tadi itu begitu hilang kontak saya yakin dari pihak ETC itu sudah menghubungi pihak Kemenhub dan pihak Airline ini pesawat Anda tidak bisa kita kontak lagi itu pertama jadi itu baru masuk ke namanya fase alert dari situ dilihat dulu ke kondisinya data apa yang ada dari situ sambil menunggu ini pesawat terbang kira-kira berapa lama mungkinkah dia sampai ke tempat tujuan dia tunggu sampai waktu itu pesawat tiba kalau sampai waktu pesawat itu tiba dia belum ada itu masuk ke fase berikutnya nah kalau sampai waktu bahan bakar pesawat tersebut habis dan belum diketemukan di bandara manapun berarti sudah bisa dipastikan ini pesawat jatuh tapi entah di mana tapi kan kita punya datanya disini jadi sebelum sampai waktu itu tiba itu sudah dikerahkan aparat lokal sudah dikerahkan untuk mencari makanya dalam waktu yang sangat cepat itu sudah bisa ditemukan beberapa puing tentu sebelum puing itu ditemukan pihak maskapai tidak bisa mengumumkan bahwa pesawatnya jatuh atau pihak manapun belum bisa jadi tentu kalau kita sudah lihat bisnisnya lalu dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang baru pihak pemerintah dan pihak maskapai bisa mengumumkan pesawat ini yang telah jatuh baru dari situ prosesnya untuk support buat keluarga lalu proses pencarian proses macam-macam itu baru bisa setelah itu baik Pak Gery saat ini adalah fokusnya pencarian korban apakah ada yang selamat dan tentunya ini menjadi informasi berharga walaupun sedikit untuk keluarga penumpang Sriwijaya RSJ 182 ini sejauh ini Pak untuk informasi yang masih sangat prematur atau sangat terlalu dini apa yang bisa dilakukan pihak keluarga Pak sejauh ini jujur saya gak tahu jawabannya begitu ini masih benar-benar terlalu dini itu buat keluarga kalau merasa ada keluarga yang masuk apa yang naik dengan pesawat ini atau tahu keluarga yang naik dengan pesawat ini hubungi Pak maskapai tunggu beritanya konteks antara dimana jangan jangan ngobrol dengan pihak yang tidak punya kepentingan karena banyak sekali juga upaya-upaya untuk penipuan dan lain-lain bagi keluarga korban itu sudah pernah terjadi berkali-kali langsung hubungi maskapainya baik Pak Gery dengan sudah ditemukannya tadi diduga puing dari Sriwijaya Air tadi yang kita ketahui bahwa dari video yang beredar bahwa ada sejumlah kabel dan juga potongan kain yang diduga adalah celana jeans berarti tindakan yang dilakukan oleh atau koordinasi yang dilakukan oleh pusat dengan aparat lokal berarti itu sudah cukup cepat ya Pak ya sudah cukup cepat sudah cukup cepat jadi itu pukul jam 2 itu kira-kira jam 4, jam 5 sudah mulai masuk gambarnya mulai beredar jadi ya cukup cepat gitu kalau misalnya kita lihat beberapa kejadian yang lalu itu kan lebih dari 3 jam baru bisa kita dapat informasi yang cukup jadi ini sudah sangat cepat dan kebetulan sekarang dekat dengan bandara kejadian jadi cepat bisa dikonfirmasi bisa ditemukan baik Pak Gery kita berspekulasi disini lagi Pak pesawat baru mengudara selama 4 menit sejak lepas landas dari bandara Soekarno-Hatta dengan kondisi cuaca buruk ya Pak ya dari 4 menit penerbangan pertama bisa dibilang adalah waktu-waktu yang cukup krusial benar demikian Pak apa saja yang kemungkinan bisa terjadi? banyak musib mati kalau musib mati tentu pesawatnya tidak harus menjatuh itu pasti dia akan kru-nya akan mengguni pihak ATC ada lagi apa ya kendala ke cuaca masalah pesawatnya bisa kalian kendali karena cuaca atau bisa ada karena faktor teknis memang 80% dari semua kecelakaan yang ada itu berada di 10 menit pertama apa 6 menit pertama penerbangan dan 10 menit terakhir penerbangan oke 6 menit pertama dan 10 menit terakhir ya Pak ya ya itu biasanya seperti itu jadi kembali lagi fase kritis itu penting sekali dan mohon diingat ya ini kita memang lagi bahas sebuah kecelakaan yang mungkin fatal tetapi kalau kecelakaan tidak semua kecelakaan fatal dan itu penting sekali kita kalau menjadi penumpang tetap di fase kritis kita tetap alert karena apa kalau ada sebuah kecelakaan yang survive yang survive total alert muskita itulah akan menyelamatkan kita baik Pak Geri berdasarkan informasi ini masih informasi yang terlalu dini yang kami peroleh dari flight radar pesawat ada di ketinggian 11 ribu kaki kemudian drop ke 250 kaki dalam waktu 1 menit apakah beredar informasi mungkin Bapak dari sesama konsultan penerbangan apakah ketika pesawat itu drop dari 11 ribu ke 250 ribu ada kontak dengan menara kendali Pak ya saya belum dengar itu ke dalam arti apakah ada upaya kontak atau tidak ada desas-desus tapi buat saya masih sangat terlalu samar jadi saya tidak berani mau komentari tapi kalau misalnya ada dari 10 ribu ke 250 kaki dalam 1 menit saya rasa krunya akan sibuk mencoba untuk menyelamatkan pesawatnya daripada menghubungi pihak edisi karena kru itu dilatih untuk pertama adalah menerbangkan pesawatnya kedua mengarahkan pesawatnya baru ketiga berkomunikasi jadi kalau ada apa-apa tentu yang pertama yang mereka lakukan adalah mencoba menerbangkan pesawatnya dulu baik jika memang terjadi ketinggian yang drop begitu cepat dalam waktu 10 menit dari 10 ribu ke 250 memang concern utama dari kru adalah untuk mengendalikan pesawat ya Pak bukan menghubungi menara kendali betul betul karena kecuali kalau mereka merasa ini sudah tidak bisa apa-apa yaudah kalau masih sempat ya mereka akan kasih tahu tapi tentu kru itu dilatih untuk menyelamatkan pesawatnya dulu sebisa mungkin baik Pak Geri kita mungkin akan kembali lagi ke awal karena mungkin ada pemirsa yang baru menyaksikan di 4 menit pertama dengan tadi saya sempat mengatakan bahwa informasi dari nelayan setempat sempat mendengar suara dentuman melihat percikan api dan ada benda besar jatuh dari langit jika memang ada ledakan seperti itu itu biasanya karena cuaca atau kendala teknis Pak itu benar-benar gak ketahuan lah itu bisa bisa macem-macem itu jadi kembali lagi yang kalau dari saksi mata yang kita bisa ambil hanyalah pesawatnya jatuh dan dari keterangannya kemungkinan masih utuh sampai dia jatuh dan sempat ada ledakan ledakannya itu sepertinya pada saat itu mengatakan permukaan air dan percikan api juga tidak jelas apakah sebelum atau pada saat jatuh atau saat kita belum tahu yang kita hanya bisa ambil adalah ada yang melihat pesawat itu turun ke permukaan laut oke jadi memang kronologis dari saksi mata itu perlu diperjelas ya Pak urutannya apakah melihat percikan api dulu atau dentuman dulu ya Pak ya betul ini bukan mendiskreditkan saksi mata tetapi kita juga harus paham bahwa saksi mata pun juga punya kelemahan alami yaitu mungkin psychological trauma psychological shock atau karena tidak familiar dengan apa yang dia lihat lalu dia sambil sambil dari dari melihat sampai dia memberikan keterangan secara tidak sadar dia mencoba merasionalisasikan apa yang dia lihat jadi itu mengubah memorynya dia itu bisa saja tapi makanya kita hanya bisa lihat beberapa butir aja yang kita bisa lihat kalau ini pasti baik Pak Gery dari gambar yang beredar penemuan diduga puing-puing dari sirweja RSJ182 ini berupa kabel kalau misalnya dari visual yang kita terima dari gambar yang beredar apakah mohon maaf apakah memang pesawat ini hancur karena menghantam karena benturan yang cukup keras dengan laut Pak permukaan air ya bisa saja bisa saja kita tidak bisa mendiscount itu pada saat ini baik sejauh ini kalau dari gambar yang kami terima memang baru ada visual atau gambar penemuan berupa kabel dan potongan diduga adalah celana jeans kalau misalnya dilihat Pak dari balik lagi ke flight radar itu bahwa ada di kecepatan 285 knot siapa ya itu ada kemungkinan untuk menghantam air cukup kencang Pak ya kita kalikan saja dengan 1,8 itu kita ada 1 km per jam ya waduh cukup sangat itu ya Pak ya ya memang begitu tapi kita kembali lagi ini hanya data yang ada kita nanti harus verifikasi karena kalau dari data EDSB itu informasi kecepatan yang dibilang true airspeed dan indikasi airspeed itu tidak continuous jadi itu berkala dari waktu ke waktu bukan dipancarkan terus menerus yang ada terus menerus adalah ground speednya tapi kembali lagi ground speednya pun lebih cepat kita lihat dulu ini masih sangat awal tentu yang sudah mendapatkan data ini pun juga masih garu-garu kepala mencoba memahami apa yang terjadi dan saya pun juga belum sempat baik Pak Gary setiap ada kecelakaan pesawat terbang ini memang dari Basarnas KNKT dan lain sebagainya memang selalu mengumpulkan serpihan puzzle betul sebelum ditemukannya black box ya Pak ya saya kadang-kadang bisa ditemukan black boxnya dulu sambil mengumpulkan puing-puing kadang-kadang puing-puingnya sudah selesai baru bisa dicari black boxnya itu tiap-tiap tiap kecelakaan baik-baik baik seperti yang kita ketahui dari kecelakaan pesawat Lion Air beberapa tahun lalu Pak memang untuk mengekstraksi black box itu juga dibutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan hingga satu tahun sejauh ini apa informasi bagaimana Pak yang Lion Air tadi ya yang Lion Air itu hanya cukup 2-3 hari 2-3 hari ya Pak ya karena kembali lagi lokasinya dan kondisinya itu tiap-tiap keras beda-beda bukan untuk mengekstrasi isi dari black box itu memang dibutuhkan waktu yang agak lama ya Pak ya untuk mengekstrasinya butuh 1-2 hari tapi untuk menanisanya butuh waktu yang lama baik dibutuhkan waktu lama sejauh ini kalau setiap pesawat jatuh itu memang selalu basah NKT dan lain sebagainya Kementerian Perhubungan selalu mengumpulkan serpihan puzzle untuk menginformasikan kepada keluarga Pak informasi apa saja sih Pak yang bisa dihimpun dari informasi yang sangat minim memang hilangnya pesawat kita ketahui baru sekitar 4,5 jam apa sih Pak informasi terkumpul yang bisa kita bagikan kepada keluarga penumpang begini ini yang hanya baru bisa disampaikan ke keluarga adalah bener gak jatuh dan dimana udah baru sampai situ aja gitu kita ini kita basuh sudah jauh di depan apa yang jauh lebih dari apa yang mereka bisa utarakan ke keluarga pada saat ini jadi kembali lagi kita juga punya patasan disini kita tidak bisa terlalu berspekulasi itu akan nanti begitu ditemukan kenapanya terus berbeda nanti akan menjadi polemik jangan sampai seperti R-Asia waktu tahun 2014 yang ditutup adalah cuaca 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 terasa bukan sampai sekarang itu masih jadi terjadi trauma di masyarakat mengenai cuaca baik Pak kita balik lagi ke spesifikasi dari Boeing 737-500 yang ini saya tadi janji saya harus of air dulu saya ada janji lain soal mohon maaf banget oke baik terima kasih Pak Geri Sujatman konsultan penerbangan telah berbagi informasinya bersama kami di iNews Pemirsa Sriwijaya Air hilang kontak di atas perairan Kepulauan Seribu sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat diketahui bahwa pesawat Sriwijaya Air ini adalah rute Jakarta Pontianak yang hilang kontak di atas atau di sekitar Kepulauan Laki Kepulauan Seribu dan berdasarkan informasi dari Babinsa setempat yang mendapatkan laporan dari nelayan bahwa ada nelayan yang sempat mendengar percikan api suara dentuman dan juga melihat ada benda besar jatuh dari langit ke arah perairan atau ke arah laut namun nelayan tidak dapat mengonfirmasi apakah benar itu adalah pesawat khususnya pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak SJ182 karena memang kondisi saat itu adalah sedang cuaca buruk kondisinya gelap jadi nelayan tidak bisa melihat jelas benda besar apa yang jatuh dari langit menuju ke arah laut dan dari gambar atau visual yang sudah kami terima saat ini aparat setempat bersama nelayan dan warga tengah melakukan pencarian dan telah ditemukan diduga adalah serpihan dari pesawat Sriwijaya Air 182 yang hilang kontak berupa kabel dan juga ada potongan kain diduga celana jeans dan saat ini pemirsa menteri perhubungan Budi Karya Sumadi sudah berada di bandara Soekarno-Hatta dan saat ini tengah menunggu kepala Basarnas dan pihak Sriwijaya Air untuk mengadakan konferensi pers terkait pesawat Sriwijaya Air yang hilang kontak di atas pulau laki kepulauan seribu yang hilang kontak sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dan bagi keluarga penumpang Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan nomor penerbangan SJY 182 atau SJ 182 bisa datang ke Posko di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ada sejumlah manifest penumpang yang saat ini beredar di media sosial dan berdasarkan informasi yang kami terima ada 56 penumpang dan juga awak kabin yang berada dalam pesawat Sriwijaya Air 182 yang hilang kontak pada pukul 14.40 di sekitar perairan Pulau Laki Kepulauan Seribu Jakarta Utara Pemirsa demikian Breaking iNews dan kami akan terus memperbaru informasi Anda terkait hilang kontak pesawat Sriwijaya RSJ 182 di iNews di jam-jam berikutnya saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati